Intro Hai, kembali lagi bersama gue Haris Kali ini gue akan melakukan perjalanan ke Sabang Kilometer 0 Perjalanan ini akan gue lakukan sendirian selama 17 hari lamanya Nah, di hari pertama ini Gue berangkat sekitar pukul 1 malam dari Jakarta Menuju Merah untuk melawan penyeberangan menuju Sumatra Untuk tiket penyeberangan, kebetulan gue beli yang ekspres Yaitu sekitar 130 ribuan Itu udah sama orang dan motor gue Dan gue juga beli ini via aplikasi Verizia Saya beli tiket ekspres, itu dimana ya? Yang kiri ya? Oh ya, makasih ya Oh ya, mungkin sekedar tips buat kalian yang nonton ini Sebisa mungkin kalau beli tiket Verizia itu Jangan sekitar jam 12 malam sampai jam 1 malam gitu Karena pengalaman gue ini ya Kalau gue beli sekitar jam 12 malam Itu gue gak bisa melakukan pembayaran Keliatannya sih sistemnya sedang maintenance Atau apapun itulah Tapi menurut gue error message yang dikeluarkan dari aplikasi ini Tidak membantu Nah ini pas gue lagi angry untuk naik kapal Gue ketemu sama rompongan mungkin lainnya Yang mau menuju kilometer 0 juga Tapi ya, kebetulan mereka maunya lewat jalur timur Yaitu lewat Lampung, Malembang, Jambi, dan seterusnya Sedangkan gue maunya lewat jalur pesisir barat Kapal yang dipakai untuk penjara berangkat Jawa Sumatera ini Sudah termasuk kapal yang besar ya Jadi mungkin kita gak perlu takut buat goyang-goyang dan jatuh nih Nah kapal yang untuk TKT Express ini juga Sudah tidak dicampur dengan truk-truk yang bermuatan besar Dan sebagainya Ya, jadi mungkin buat penumpang biasa jadi lebih nyaman ya Ruangan untuk kita beristirahat juga sudah cukup nyaman ya Di kapal Express ini Sudah ada sofa-sofa seperti ini Dan di ruangan lainnya juga ada yang seperti kasur gitu Dan kalau misalnya ada orang yang mau melihat pemadangan di luar Juga kita bisa naik ke atas buat melihat laut dan sekitarnya Perjalanan dari Pulau Jawa ke Sumatera Dengan menggunakan kapal Express ini Memakan waktu sekitar 2 jam Nah, kalau misalnya kapal yang biasa Itu sekitar 3 jam Itu sudah termasuk docking Nah, ini kita sudah siap-siap mau turun dari kapal Dan berarti perjalanan 2 menuju kilometer 0 Kalau sabang, sudah resmi di bulan Jalanan Nasional Sumatera ini memang bagus-bagus ya Nah, buat kalian yang pernah ke Pancela Itu pantai selatan Jawa Ya, jalurnya tuh banyaknya seperti ini juga Gak sama buat di Sumatera Nah, dari sini gue langsung menuju Badar Lampung Dan nanti aku akan melewati Bukit Barisan Yang nanti akan tembus ke Krui Dan melewati pesisir barat Sumatera Nah, yang barusan kalian saksikan ini adalah Kejadiannya sangat lumrah di Sumatera Nah, ini tuh masih mending Karena yang menyalip itu adalah mobil biasa Nah, biasanya yang menyalip itu adalah Mobil-mobil truk besar yang sawit dan sebagainya Jadi ya, kalau mau riding di Sumatera Cukup ekstra hati-hati dan full konsentrasi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini gue mau mulai masuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Di sini katanya itu ada harimau Jadi orang itu tidak disarankan untuk berdiri dalam hutan ini Tapi pengalaman gue pribadi Sudah melewati mungkin sekitar 4 atau 5 kali hutan ini Ya, gue banyakkan ketemu banyak aja Gue ini selalu suka ya Lewat Bukit Barisan ini Suasananya itu begitu adem Jalan yang bagus Dan wah, mantep deh pokoknya Kalau lewat sini tuh gue paling suka Nah, setelah gue keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Ya, udah lumayan lapar nih Dedeh, gue curi tempat makan aja Dan kebetulan gue nemu warung Lesean ini Nah, ini gue juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit Sama bapaknya soal jalur Sumatera Barat ini Setelah ini, rencananya gue tuh lanjut Buat ke Krui Dan rencananya sih buat hari ini Gue akan menginap di Bintuhan Nah, inilah ya Indahnya pantai pesisir Sumatera Barat Bener-bener pantai itu masih bersih Masih bagus Ini kalian bisa lihat aja nih Airnya aja masih biru di deket sini nih Ini gue tuh udah senang banget nih Ngeliat begini nih Karena gue sejujurnya di Pulau Jawa itu Jarang banget ngeliat pantai itu kayak gini bersihnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, gue udah sampe nih di Jembatan Manula Ini tempat yang lumayan populer ya Buat orang foto-foto Kalau orang lewat lintas Sumatera Barat Nah, udah puas nih foto-foto Kita gas lagi Nah, dari Jembatan Manula itu Kita maju dikit Nanti bakal ketemu-temu Selamat datang di Provinsi Kota Bengkulu Ya, karena sekalian di sini Ya, foto-foto dong Nah, ini gue udah tinggal melanjutkan perjalanan Gue sampai ke kota tujuan gue Yaitu Kota Bintuhan Di Bintuhan ini Gue nginep di tempat namanya Hotel Mulya Kaur Tempatnya lumayan bersih ya Oke lah buat kontak kecil kayak gini Untuk harganya itu Rp250.000 per malam Dan kamarnya juga udah pake AC Dan kamar mandi dalam yang Menurut gue bersih ya Hari kedua ini gue bakal lanjut ke kota Muko Muko Seharusnya pagi-pagi gue sarapan dulu sih Nah, tapi sayangnya ini gue liat Jam 7 pagi aja Ini orangnya masih tiduran gini nih Ya, yaudah lah Pasti sarapan juga belum siap Daripada gue nunggu-nunggu Buang waktu Tinggal, yaudah lah Gue jalan aja Cari sarapan di jalan Yaudah, yaudah lah nah di hari kedua ini gua tuh punya ada masalah kecil lah jadi baut yang ada di depan ini yang setiang di depan ini waktu itu ada yang hilang jadi mungkin karena geternya mesin atau gimana gua nggak tahu nih jadi pas gua mau pakai buat taruh action game gua nih di depan motor gua ini nih pas gua lihat wah bautnya hilang dan gua nggak ada cadangan nah disini gua sempet nyari-nyari ke toko-toko lain buat ada nggak nih bautnya ini ya untungnya ada nih ada toko yang gua ketemuin di salah satu kota yang lumayan besar ya gua lupa nama kotanya apa ya dia ada nih ini satu-satunya pop bensin yang menjaganya tuh paling kampret yang pernah gue temuin selama gua touring Sumatra dan mungkin selama gua punya motor ini jadi ini orang begitu keluarin nozzle nya itu ya dan tanki nya itu udah kayak disirem tangki gua tau nggak sama bensin gila nih orang mau pengen gua marah tapi di daerah orang yang sama bensin gila ya Terima kasih telah menonton 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 Perjalanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton